Bersama saya, Vitus Polikarpus Surung Sima Nulang disini. Dalam tutorial kali ini, saya ingin berbicara tentang Blender. Mari kita buka browser. Buka tab baru, tulis blender.org. Sekarang disini, download Blender 3.3.1. Klik. Saya pengguna Windows, maka saya pilih Windows. Nah, silakan arahkan ke folder yang Anda inginkan. Misalkan saya pilih di desktop, save. Tunggu sekitar 3 menit ini, tergantung kecepatan koneksi internet Anda. Tunggu sampai selesai. Nah, teman-teman, kenapa saya menggunakan Blender? Kenapa saya membuat tutorial Blender? Tujuan pertama saya membuat tutorial Blender ini adalah karena saya saat ini sedang belajar Blender. Belajar gratis dari Kominfo. Ketika saya mendaftar ke Kominfo, Kominfo menunjuk HelloMotion untuk mengajari saya. Maka apa yang saya pelajari, agar tidak lupa, maka saya buatkan tutorialnya. Agar di suatu saat nanti saya butuh kembali sesuatu dan saya sudah lupa, maka saya bisa melihat kembali tutorial yang saya buat. Di sisi lain, kemungkinan tutorial yang saya buat ini bermanfaat juga buat orang lain yang masih pemula. Jadi di sini saya membuat tutorial yang paling basic. saya iring nanti perkembangan pelajaran saya baik melalui kursus ataupun melalui belajar otoridak dari Youtube, saya juga akan kembangkan tutorial-tutorial ini. Nah, tutorial yang saya ingin saya buat lebih fokus untuk membuat, mengembangkan pelajaran secara Batak dan juga nanti adat Batak. Nah, dengan Blender, saya bisa membuat animasi, membuat karakter, dan membuat video sesuai dengan kebutuhan saya untuk membuat tutorial-tutorial. Atau bisa juga untuk membuat video promosi atau produk-produk untuk promosi bisnis. Blender ini gratis. Akan berkembang terus. Mungkin pelajarannya akan lebih rumit karena banyak aplikasi-aplikasi pendukungnya. Banyak add-ons, add-ons pendukungnya. Banyak alat bantu yang mendukungnya. Sehingga, kemungkinan juga Blender ini akan cukup berat di suatu komputer. Tinggal disiasati bagaimana menggunakan jaga lebih ringan daripada saya harus beli software yang harus berbayar. Maka saya terpikir bagaimana memaksimalkan Blender ini untuk membuat animasi. Untuk membuat animasi 3D dan bisa membuat video-video yang saya butuhkan. Saya akan membuat video-video singkat untuk membuat tutorial-tutorial laksara Batak yang saya butuhkan atau tentang adat batak yang saya butuhkan. Dengan animasi, kita lebih mudah menggabungkan banyak objek. Membuat karakter-karakter orang yang kita inginkan tanpa harus mengganggu orang lain yang kalau harus rekaman langsung. Sudah selesai downloadnya. Sekarang kita buka minimize di sini. Ini filenya. Open. Next. Centang I accept the term in the license agreement. Klik Next. Akan ditempatkan di RDSJ folder program file folder Blender Foundation folder Blender 3.3 Saya klik Next. Kemudian saya klik Install. Kita tunggu proses instalasi ini sampai selesai. Do you want to load this up to make change to your device? Saya klik Yes. Proses instalasi sedang berjalan. Tunggu instalasi ini sampai selesai menginstall semua yang dibutuhkan. Sampai siap kita gunakan. Oke. Sudah selesai. Klik Finish. Sudah ada di sini shortcut-nya. Saya masukkan ke Start. Pintu Start. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Saya buka Start. klik ini Blender. Sudah ada di sini Blender. Dan inilah Blender 3.3.1 Dalam tutorial selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan Blender ini. Maka jika teman-teman ingin belajar bersama saya menggunakan Blender ini silahkan install dulu. Kita akan lanjutkan tutorial ini dalam tutorial selanjutnya. Saya Pitus Polikarpus Surung Siman Ulang sampai bertemu kembali dalam video selanjutnya penggunaan Blender. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!